10.000 pasangan nikah yang belum tercatat oleh negara di Kabupaten Cianjur mendapatkan kartu keluarga dan jumlah tersebut mayoritas merupakan pasangan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Penerbitan kartu keluarga untuk pasangan nikah belum tercatat tersebut sesuai dengan Permendagri. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sduk Capil Kabupaten Cianjur mencatat telah menerbitkan 70.970 lembar kartu keluarga untuk pasangan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Namun bedanya dengan kartu keluarga lainnya, di keterangan kartu keluarga dicantumkan nikah belum tercatat. Penerbitan kartu keluarga untuk pasangan nikah yang belum tercatat oleh negara ini merujuk pada Permendagri nomor 108 tahun 2019 yang berlaku sejak tahun 2020. Mengingat seluruh penduduk Indonesia wajib memiliki kartu keluarga termasuk pasangan yang menikah secara siri. Namun dalam pencetakan berbeda dari kartu keluarga biasanya, bagi pemohon pasangan nikah belum tercatat negara bisa mengajukan permohonan kartu keluarga melalui pelayanan secara online. Dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, adanya pernikahan yang disertai dua orang saksi, serta KTP pemohon, maka pihak Sduk Capil akan segera mengeluarkan kartu keluarga tersebut. Prinsipnya pada dasarnya adalah seluruh penduduk Indonesia wajib masuk ke dalam kartu keluarga. Sehingga dengan demikian, dengan status apapun mereka wajib dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Nah sekarang kaitannya dengan nikah siri, karena mereka menikah di luar KUA, tentu saja mereka pun bisa masuk ke dalam kartu keluarga. Tapi karena kami di Sduk Capil hanya sebagai administrator saja, jadi hanya mencatat bahwa mereka harus masuk bukan menikahkan. Sehingga dalam keterangan statusnya, di situ ditulis bahwa kawin belum tercatat. Tetapi dengan persyaratan mereka mampu membuat surat pertanggung jawab mutlak yang disaksikan oleh dua orang saksi. Di sisi lain ada dampak positifnya dari kebijakan pemerintah ini, yakni anak-anak dari pasangan nikah siri bisa mendapatkan akta kelahiran yang awalnya terkendala dengan kartu keluarga.